Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Manfaat menjalani hidup apa adanya Mari ranukan ini Menjalani kehidupan dengan apa adanya adalah hal Yang cukup sulit untuk dilakukan Terutama bagi para muda budi Seringkali ada banyak hal yang harus dipaksakan Agar hidup nampak lebih sempurna Hal ini menjadikan hidupmu tidak tenang Karena kamu mengejar semua hal Agar terlihat perfect atau sempurna Menjalani kehidupan dengan neko-neko Hanya akan membuatmu merasa lelah dan tidak bahagia Cukup jalani hari-harimu dengan sederhana dan apa adanya Niscaya kamu akan merasakan banyak manfaat pada dirimu Simak sederet manfaat Menjalani kehidupan dengan apa adanya Agar kamu memperoleh banyak nilai positif di hidupmu Yang pertama, hati menjadi damai Percaya atau tidak Menjalani hidup dengan hari-hari yang tidak dipaksakan Akan menjadikan hatimu lebih tenang Kedamaian akan selalu kamu dapat Karena kamu tidak mengejar sesuatu hal Yang tidak mampu kamu dapatkan Mulai sekarang latih dirimu Untuk hidup apa adanya dengan penuh rasa syukur Supaya kamu senantiasa mendapatkan kedamaian dalam dirimu Dengan demikian kamu juga akan jadi seseorang yang memiliki Kepribadian yang positif Kedua, menjadi diri sendiri sepenuhnya Dengan menjalani kehidupan yang apa adanya Kamu akan selalu menerima diri sendiri dan tidak berusaha menjadi orang lain Seringkali karena ingin menjadi sosok yang disegani Ada orang yang menirugai seseorang dengan tujuan agar disukai orang lain Sikap seperti ini sebenarnya malah akan menjadikannya dijauhi banyak orang Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Cukup akui dirimu sepenuhnya Dan percaya kalau kamu adalah pribadi yang baik Dengan demikian kamu dapat menjalani kehidupan dengan mengalir apa adanya Ketiga, disukai banyak orang Semua orang tentu senang Kalau berjumpa dengan pribadi yang tidak neko-neko dan apa adanya Dengan menjalani kehidupan sesuai kapasitas Kamu juga akan mendapat manfaat memiliki banyak teman dan relasi Tidak perlu menjadi orang berlebihan agar disegani Karena sejatinya Seseorang lebih menyukai temannya sederhana dan rendah hati Dengan menjalani kehidupan yang apa adanya Kamu akan lebih mudah mendapat banyak teman dan relasi karena keperibadianmu Hal ini menunjukkan kalau kamu adalah seseorang yang memiliki sifat yang baik Keempat, tidak berpatok pada materi Kadangkala, agar kamu menjadi seseorang yang terlihat mewah Kamu akan menghabiskan penghasilan yang dimiliki untuk bergaya seperti orang lain Sehingga akan menghabiskan sebagian besar uang yang dimiliki Untuk hal-hal yang kurang bermanfaat Sudahi memiliki karakter seperti ini Dan mari bergaya sesuai dengan isi dompet kita Jadilah pribadi yang apa adanya dengan bergaya sesuai kemampuan Jangan memaksakan sesuatu yang malah menjadi beban untukmu Cukup jalani kehidupan dengan sederhana dan jalani kehidupan apa adanya Agar selalu bahagia 5. Menjalani hidup dengan lebih santai Biasanya seorang ingin dianggap tinggi oleh orang lain Akan melakukan berbagai cara agar semua keinginannya tercapai Padahal, hal tersebut hanya akan melelahkan diri sendiri Hal tersebut lantaran hidupnya dihabiskan untuk memenuhi ambisinya Tak perlu memaksakan diri Cukup jalani kehidupan apa adanya dengan menjalani hari-harimu dengan santai Dengan begini kamu akan merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan Karena hal tersebut bukanlah perlombaan Melainkan sebuah proses Menjalani kehidupan dengan apa adanya Memang memiliki banyak manfaat Untuk perubah hidup menjadi lebih baik Apakah kamu sudah menjalani kehidupan yang apa adanya Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih